Oke, slow people Jadi hari ini, gue bakalan unboxing slow unboxing 2 hari atau 3 hari yang lalu gue beli laptop Tadinya gue adalah orang yang sangat anti untuk membeli barang Barang teknologi terutama Kalau membuka COD atau beli langsung ke tokonya Tapi karena waktunya belum ada dan gue butuh cepet Akhirnya disarankan temen gue beli untuk di official store-nya Ini barangnya, gue akan unboxing Tadi dateng tapi gue gak ketemu abangnya, wanakan gue yang ambil Tapi pas dilihat, ini udah ke sobek gitu Tapi gue gak tau ini kenapa Jadi ini packing-nya, packing-annya Ini pake JME, ongkirnya 0, masih gratis ongkir Untuk HP, gue beli laptop HP Langsung aja kita buka Sorry karena gak ada kamera atas ya Karena belum mungkini kitanya Packing-annya rapi sih Wuhh Tadi bos Agak asis Tadi nanti yang ada yang malah lalu ke bunting Kayaknya sih ada dapet tas ya Tapi gue gak butuh-butuh amat untuk tas laptopnya Karena biasanya gue gak, bukan tipe orang yang suka tas lempang laptop gitu loh Gue lebih suka tas biasa, tas ransel Tas ransel tapi yang gak ada untuk tempat laptopnya Kita buka aja Ini udah gak ada apa-apa lagi Dapet tas laptop Kayak made in China Warna abu-abu ya Kita gak bisa milik warnanya, kayaknya juga dapet gratis free Kita buka dulu aja tasnya deh Ini 1939, California USA HP itu punya siapa sih? Tapi gue gak akan pakai kayaknya Karena buat gue ya Terlihat seperti bapaks-bapaks Jadinya gue gak akan menggunakan ini Tapi ini warnanya bagus Ya, pokoknya dalemnya gini Ada bagian slide satuinnya Ini untuk ada macem-macem Cuma gini aja sih dalemnya Tasnya kita taruh dulu Yang utamanya HP Di depan tuh full HP Di bagian atasnya gak ada apa-apa nih Cuma untuk kode kalau mau nyilet Atau mau potong solasinya dari sini Di bagian samping sini ada Ini tipenya 14S CF3076TU Serial number gitu-gitulah ya Pokoknya di sebelah sini Bagian sebelah kirinya ini ada spesifikasinya HP laptop 14S CF3076TU Intel Core i3 10-05-G1 Prosesor 256GB Solid State Drive SSD 4GB DDR4 SD RAM-nya RAM-nya cuma 4GB Karena memang harganya tidak No Optical Drive Windows 10 14HD LED Display Itulah pokoknya ya Spesifikasinya Gue disclaimer dulu Gue gak terlalu paham untuk spesifikasi Ataupun yang berkaitan dengan teknologi laptop ini Gue hanya untuk memberikan pandangan Bagi gue yang orang awam Mau pakai laptop Tapi sesuai budget Kalau kalian mau lihat review laptop Dengan ahlinya Bukan di sini channelnya Di sini ya ini Baterai kayaknya ini Sini ada Intel Insight Microsoft includes office, home, and student Itu kenapa alasan gue beli yang ini Karena udah termasuk Microsoftnya Oh jadi HP itu singkatan dari Fulllight Packard Packard Nah apalah itu loh Pokoknya Diimpor oleh WPTHP Indonesia Jakarta Ini bagian belakangnya Kalau kalian lihat bisa Bagian bawahnya disini ada Tidak terlalu paham gue Jadi pokoknya simbol-simbol Adanya gunting oke Tidak gunting Tapi hati-hati Tapi ini Enggak tajem guntingnya Oke maafkan diri saya Wait 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 Oke Agak keras Oke Seperti ini dulu Ini ada Biasalah kartu ya Ada kartu garansi Kartu penggunaan setup Instruction manual produknya Ini kita singkirin dulu aja Ini kita keluarin dulu Ini ada kabel charger Masih tipe yang bulat gini ya Gue kira yang udah type C Kabel chargernya itu 45 Watt Kayaknya kita singkirin dulu Sambungannya kayaknya Apa sih namanya? Colokan Gue bilangnya colokan Nah ini dia Sambungan chargernya Kita taruh lagi Dan ini Yang kalian tunggu-tunggu Wow Kosongnya udah gak ada lagi Sini ada foam busanya Ini Gue baru liat sih yang warna Ini abu-abu gitu Jadi ini kita singkirin dulu Kita singkirin dulu Dan ini dia Laptop HP Notebook 14S CF3076T Bukan solatif biasa ya Tapi solatifnya kayak segel Dan HP-nya gitu Oke Dan ini dia Wah Ngakut Silver Jadi ini ada dua warna Ada gold dan silver Tapi gue gak terlalu suka warna gold Jadi gue beli yang silver Karena kayak Lebih estetik aja gitu Ini tampilan atasnya HP-nya ini dari Ini kayaknya plastik ya Bawahnya itu Ini ada untuk Kayaknya sih buat ngeluarin udaranya Untuk tumpuannya Biasanya kan kalau HP yang Itu gue yang gue tau ada Empat kan Satu, dua, tiga, empat Tapi kalau dia ini Panjang lurus gini Jadi paling nanti Gue bakalan beli Untuk Pendinginnya Coolernya sih HP Service Center Melayani sampai 300 koltar Oh produk dari Cina Include Windows-nya Windows 10 Generasi ke-10 Untuk Core i3 Tapi generasi ke-10-nya Taraaa Ini kita taruh dulu aja Seperti apa dalamnya Seperti ini Bezelnya untuk kiri dan kanan Menurut gue ini lumayan tipis Cuma untuk yang bawah dan atas ini Lumayan tebal Laptop HP Notebook 14 CF3076TU Ini gue beli Gue liat harga di website-nya Itu Rp6,799 Tadi bingung Gue mau beli di Tokopedia Atau mau beli di website-nya langsung Karena gue mau cross-check dulu Akhirnya di website-nya kan tuh Ada cat khusus untuk sales-nya Jadinya Langsung gue chat Gue tanya-tanya Nggak ada cashback untuk di website Tapi kalau di Tokped juga Gue belum tau tuh Dapet cashback atau enggak Tapi dia bilang di website Lewat chat WA Itu dapet harga spesial Gue tanya harga spesialnya berapa Rp6,999 Oh yaudah Gratis orang kos kirim Harga spesial Rp6,999 Dari Rp6,799 Gue nggak tau itu marketing Karena menurut gue Lebih murah Rp300 ribuan Yaudah lah Sikat aja Disini ada kameranya Kameranya paling biasa lah ya Gue nggak tau Disini ada Core i3 Microsoft includes office Home and student Dan keyboard-nya ini Menurut gue Lebih besar Daripada biasanya Gue ada laptop HP Dari kantor Cuma keyboard-nya ini Nggak sebesar ini deh Keyboard satuan ini Lebih memaksimalkan Kanan jari-jari kalian Nggak perlu salah Pencet on-off-nya disini Terpisah Di saat lo mau beli laptop Pastiin lo tuh mau Pakai laptop buat apa Kenapa Core i3 Karena kayaknya Review-nya paling banyak Core i3 Standarnya harus Core i3 gitu Kenapa nggak Core i5 Core i7 gitu Budget Karena itu mahal banget Balik lagi ke awal Prioritas gue adalah untuk Kerja Bantu kinerja gue Sehari-hari Disini untuk klik kanan Klik kirinya juga terpisah ya Di touchpad-nya Gue suka banget sih warna ini Kayak elegan gitu loh Kalau kalian perhatiin Ternyata tuh ada kayak Lengkungannya gitu loh Jadi kayak Nggak rata gitu Tapi dari keyboard Itu nanti ini ada Lengkungan dikit Buat ke keyboard-nya Jadi keyboard-nya kayak Agak Agak Cekung Disampingnya Charger-nya Disini juga ada Untuk Ini apa ya Gue nggak paham Yang ini Ada USB-nya ada 2 Disini ada Jack audio Ada HDMI-nya Sebelah kirinya Ini gue nggak tau ini apa USB Type-C Kayaknya ya Ini yang ngebantu gue banget sih Kalau misalkan gue lagi habis Foto dari kamera Dengan Micro SD Yang sebesar ini Langsung ambil Memory card-nya Langsung colok Konsuk midain kesini Ini lebih gampang Bagi gue dari Orang yang suka Foto-foto dari Kamera mirrorless gue Yang gue pake ini Apalagi ya Udah gitu aja Unboxing-nya Ini bisa dinyalain nggak ya Oke Nyala Barang tuh kalau baru Emang kayak Licin banget gitu Kenapa ini disebutnya Notebook Bukan laptop Ini harus disetting dulu Let's start with region Kita di China Oke Indonesia Tinggal di sis aja lah Let's connect you to a network Ada beberapa yang harus Di connect-in Dengan internet Tapi disini kayaknya Nggak ada Jadi Langsung continue With limited setup aja Agak lama ya Who's going to use This PC Pas gue pencet keyboard-nya Kayak agak empuk gitu Kan ada yang kayak Keyboard tuh yang kayak Keras gitu Asal pencet yaudah Pencet Kayaknya setting-nya Agak lumayan lama Oke Kayaknya gitu aja Segini aja kayaknya Unboxing-nya Thank you banget Kalian yang udah nonton See you on my next video aja Bye-bye Thank you Bye-bye Feel me slowly fade away As far as the wind will take me